Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan berita yang kurang mantap Hai saya bacakan dari media onlinenya nkripos.com Hai dengan judul heboh ini detik-detik proposteni pukul polwan beritu ayu demikian judulnya kawan Hai beritu ayu anggota polwan yang bertugas di komen senter ero Ops Polda Sumatera Selatan dipukul proposteni kodam 2 Sriwijaya padahal beritu ayu sudah memakai serangan lengkap polri saat pemukulan berlangsung kasus ini viral setelah video berdurasi 2,25 menit ya yang beredar untuk diketahui pelaku pemukulan adalah seorang ak-oknum Propos Kodam 2 Sriwijaya sebelum menyebar ke sosmed video ini telah lebih dulu menyebar luas dari pesan singkat aplikasi WhatsApp sejak Senin 20 Desember 2021 malam ada pun kronologi kejadian tersebut dalam video yakni kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekirap pukul 0635 waktu Indonesia Barat ketika beritu ayu sedang melintas di depan makodam 2 Sriwijaya dijelaskan beritu ayu secara mendadat dipukul oleh anggota TNI yang berdinas di depan pintu masuk makodam 2 Sriwijaya karena pada saat itu beritu ayu jarak pengereman roda 2 sedikit sehingga posisi beritu ayu berhenti melewati sedikit anggota Propos tersebut sehingga anggota TNI melakukan pemukulan ke bagian helm sebelah kanan beritu ayu beritu ayu anggota polwan yang bertugas di kompensenter ro of spolda sunsel dipukul Propos T di Kodam 2 Sriwijaya kemudian beritu ayu berhenti dan menanyakan kenapa dia dipukul lalu dijawab oleh salah satu anggota TNI dengan memakai baju kurve dan memegang sapu sudah mbak jangan marah-marah ini komplek TNI bukan daerah pelacuran pada saat kejadian beritu ayu menggunakan baju diras lengkap dan jaket yang bertuliskan kompensenter polda akibat dari kejadian tersebut beritu ayu pada saat ini mengalami pusing di bagian kepala telinga sebelah kirit berdengung dan mengalami shock sementara itu saat dikumprimasi tribun sunsel.com perihal kejadian yang kini berudar luas di sosial media tersebut Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel C.A.J.D. Trandus Jono Marjono belum memberikan banyak komentar sedang kami dalami makasih ucapnya singkat saat dikumprimasi melalui pesan singkat WhatsApp Selasa 21 Desember 2021 demikian saudaraku informasi terkait terjadinya lagi yang begini-begini disini saya sebagai warga negara Indonesia yang pernah mengalami bagaimana kehidupan di militer artinya sudah pernah yurawan ini mengkritik yang begini-begini nih ya di satu sisi pucuk pimpinan TNI maupun Polri terus berupaya agar terjadi sinergitas antara TNI Polri sekarang yang terbaru yang dilakukan adalah adanya pendidikan terintegrasi di tingkat Bintarah antara TNI dan Polri ini sangat positif yang sebelumnya juga yang sempat tertunda dan kembalikan lagi yaitu terintegrasinya kembali pendidikan akademi TNI dan Akademi Kepolisian yang dulu sempat vakum sekarang sudah jalan lagi dan bahkan saya penasarankan juga dan mudah-mudahan ini di jalan dan itu juga kayaknya sudah sepertinya sudah masuk agenda Mabes TNI atau Mabesat ya sampai ke diktub pendidikan pembentukan tingkatan TNI Polri itu adalah suatu upaya nah ini yang begini-begini ini kalau masih kejadian lagi ada tentara kelas sama polisi up terlebih lagi ini adalah seorang perempuan saya ingatkan kepada rekan-rekanku yang masih aktif sejak saya memutuskan diri untuk pensiun TNI dari TNI sejak tahun 2012 sekarang 2021 berarti sudah 9 tahun saya ini berada di luar institusi kebanggaan kita yaitu TNI 9 tahun ini banyak sekali yang saya temukan yang saya lihat yang jarang bahkan tidak pernah saya tahu waktu saya masih aktif di TNI banyak sekali kejadian-kejadian sekarang selama ini ada sekelompok kecil orang yang ingin membenturkan TNI Polri secara terus-menerus mereka ini dibalik layar mereka viral-viral di media sosial dan tidak sedikit rakyat Indonesia terpengaruh sekarang coba bisa sadar ciri-cirinya adalah ini ciri-cirinya sebelumnya saya sudah sampaikan ada nanti satu kelompok orang itu memuji-muji tentara dan membenci polisi itu satu kelompok ada lagi satu kelompok memuji-muji tentara ulangi memuji-muji polisi ya ini kelompok yang kedua ini memuji-muji polisi menjelek-jelekkan tentara ini dua kelompok dan ini pengendalinya hanya satu siapakah yaitu yang ingin bangsa ini ribut sedangkan kelompok yang tengah yang tetap ingin agar TNI Polri itu terintegrasi ini semakin berkurang jumlahnya semakin berkurang jumlahnya yang bertambah ini jumlah pengikutnya ini yang bertambah ini adalah dua kelompok yang saya sebutkan tadi dan terus bertambah lihat di media sosial itu lihat di media sosial yang dulunya itu tidak seperti itu jadi mereka ini mencari kesalahan kalian itu tak beritahu nah kalau kalian sudah ribut begini terpecah mereka semakin leluasa memecah belah bangsa ini sekarang ini ya rakyat Indonesia terus dibenturkan ormas dengan ormas terbentur sesama Islam terbentur bahkan yang terakhir ini ada upaya akan dibenturkan antara TNI dengan ulama jadi kalau tidak ada yang sadar karena ego masing-masing ya saya ini bisa berbicara karena saya di luar ini yang saya lihat jauh lebih luas mungkin kalau saya masih aktif di TNI tidak bisa saya melihat banyak permasalahan karena mungkin saya masih fokus dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang TNI tapi setelah saya di luar kawan banyak sekali kejadian-kejadian lihat saja nanti di video ini ada saja itu yang memuji tentara menjelekkan polisi ada juga nanti yang memuji polisi menjelekkan tentara lihat saja nanti di video ini komen-komen di video saya ini walaupun tidak sedikit juga yang menginginkan tetap TNI Polri Bersatu ada juga nanti ya kami itu sebagai warga sebagai rakyat sayang kepada kalian yang masih aktif sayang tidak henti-hentinya kalau tidak ada yang ngomong seperti ini mengingatkan kalian semakin terpecah nanti coba lihat nanti yang memuji tentara itu ada yang memuji tentara ada itu yang memuji polisi ada yang memuji polisi ada dibuat begitu dibuat dan itu terus berkembang berkembang dan berkembang di beberapa wilayah ini terus dikembangkan ini masalah sinergitas TNI Polri ini wajib wajib harus jangan terpengaruh kalian dengan yang doktrin-doktrin media sosial itu kalau ada oknum polisi salah sudah hukum jangan institusinya yang dijelekan ada oknum tentara yang salah hukum jangan institusinya yang dijelekan karena saya lihat banyak channel-channel di media ada dibuat khusus untuk membenci polisi ada lagi channel-channel saya lihat di media dibuat hanya khusus untuk membenci tentara ada semua ini terblok-blok media ini maka saya berinisiatif saya harus membuat channel ini untuk mengingatkan biar tidak semakin ribut ini sudah digoreng-goreng nih berita ini sudah digoreng-goreng oh dia digoreng-goreng coba lihat mede-mede itu ada yang membojokkan tentara ada yang membojokkan polisi sudah digoreng-goreng makanya saya berpesan juga kepada saudara-saudaraku jangan terpengaruh jika ada kejadian-kejadian seperti ini antara TNI dengan Polri tolong jangan digoreng-goreng tidak perlu ada yang dibela tidak perlu biarkan ini diselesaikan dalam internal institusi TNI Polri karena institusi TNI Polri sudah punya aturan-aturan terkait hal-hal yang seperti ini cara menyelesaikannya sudah punya ya Polri lagi digoreng-goreng saya lihat di tiktok apa om saya juga bingung maka ayo tetap ya sinergitas TNI Polri harus lebih tingkatkan karena rakyat Indonesia biar senang tapi kalau kalian mulai berselisih ya rakyat Indonesia ini ada beberapa pemikiran yang muncul ada yang mengatakan percuma kalian kami bayar pajak menggaji kalian tapi kalian ribut ada juga nanti yang begitu nanti ada juga yang bilang kalau TNI Polri saja ada ribut bagaimana mau ngurusin rakyat nanti begitu banyak lah banyak banyak jadi tolong bisa tahan diri awalnya sebelum jadi tentara sebelum jadi polisi kita semua adalah seorang pemuda-pemudi yang lugu yang selalu sama-sama jangan pada saat sudah jadi tentara jadi polisi terus terkota-kota jangan bersatulah kalian dan sekali lagi tolong bagi yang mau memberikan pesan di sini hindari hal-hal yang bersifat kebencian hinaan cacian makian maupun yang merendahkan dan meremehkan dan saya mengajak seluruh rakyat Indonesia sahabatku mari kita dukung sinergitas TNI Polri dari Sabang sampai Marokai dari pusat sampai daerah demikian kawan salam hormat buat semuanya bravo TNI bravo Polri NKRI harga mati salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh